Sebelumnya, di pertandingan Unhas lawan Undip. Garuda di dadaku dimainkan oleh Chico Jericho dan film ini tentang Maluku. Kita cek dulu apakah jawaban Undip benar. Pemenang dari Putri Indonesia akan menjadi perwakilan kecuali. Miss World. Miss World. Pede banget. Kenapa? Pernah punya gebetan gitu? Masuk Miss World? Pernah. Wow, siap! Siap! Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Juvela Lopez, dan inilah TWK. tes wawasan kebangsaan. Udayana dan UMM. Halo Udayana dan UMM. Halo Udayana. Oke, kita perkenalkan lu satu-satu ya, dari Udayana deh. Oke, jadi perkenalkan. Nama aku Ananta, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Angkatan 2019. Perkenalkan, nama aku Tania, dari Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Angkatan 2019. Mau lulus, bentar lagi berarti. Amin. Amin. Perkenalkan, nama aku Aming Merta, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Angkatan 20. Oke, jadi FAB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sama Hukum sendiri di tengah ya. Oke, kalau dari kalian, Kalista udah siapa aja nih? Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Angkatan 2019. Kebutuhan kita bawa geng yang emang satu jurusan, satu fakultas, karena yaudah, percaya aja sih. Iya, percaya aja sih. Ini ada Ervin, kawan, Bin. Saya Ervin, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari jurusan Hubungan Internasional, semester 7. Perkenalkan, saya Iswadar Umum Vida, bisa dipanggil Vida, Angkatan 2019, dari jurusan Hubungan Internasional juga. Oke, oke, jadi anak HI, lawan anak bisnis sama anak hukum ya. Oke, semangatnya hari ini mana nih semangatnya? Semangat! 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 Ada Yael-Yael gak kalian? Ada dong! Ada, siapa mau duluan? Kita dulu dah, kita dulu. Aduh. Heem, heem. Hehehe. Udayana, Paling Jegek, Paling Bagus, Paling Dua, Rawr! Paling, Paling Jegek, 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 Jegek apa gitu? Paling cantik, Paling cantik, Paling ganteng, Paling ganteng, Paling pintar, Paling pintar. Oh, Tania paling pintar ya? Oke, siap-siap. Keputahan lu dong, untuk Udayana, kenapa Rawr? Rawr, karena kita terdiri dari tiga orang yang semangat menggelora seperti singa yang akan menerekam UMM, Kak Jo. Wah, ngikutnya. WMM ada yel-yel? Ada, ada. Boleh, boleh. WMM nih, bos. Senggol dong! Heee. Waduh. Kalian tuh satu-satunya peserta TWK. Yang di video TWK cari peserta, itu ada pesawat. Saya Isolda Lumovida, masih semester enam, jurusan hubungan internasional. Waduh. Dan pesawat, bukan kayak kalian masuk Garuda Indonesia, bukan. Kayak pesawat di kampus kalian. Benar. Kalau gak salah, Vidah ya? Iya, benar. Vidah berarti anak teknik penerbangan? Oh, bukan. Hubungan internasional. Hubungan internasional, tapi ada ekskul aviasi gitu, ada ekskul penerbangan. Iya, benar. Ada ekskul penerbangan di UMM? Iya, ada. Ada UKM, UKM di Degantar. Ada, ada. Untuk menentukan siapa yang mulai hari ini, kita akan bermain satu permainan tradisional. Langsung aja kita putar. Roda keberuntungan. Lempar pantun. Udah siap? Udah. Udah siap loh. Vidah siap? Siap. Anak tadluan ya. Jalan-jalan ke rumah Mbak Nana. Cakep. Pulangnya, membeli ke Dondong. Cakep. Kami dari Udayana. Senggol dong. Wow, diponton! Gimana nih, gimana? UMM? Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep! Ya kali UMM gak menang. Wih, singkat, singkat aja. Heteh lu. Pagi-pagi dukung MU. Apa tuh? UMM, I love you. Berarti, tepuk tangan lu ya. Yang merasa pantun UMM lebih baik. Satu orang doang dan Iqbal. Oke, yang merasa pantunnya Udayana, mantap. Oke, sepertinya pemenangnya adalah Udayana. Kalian mau mulai atau mau dilempar ke mereka? Mulai dong. Kalian mulai ya. Berarti langsung aja kita mulai babak pertama TWK WIB. Waktu Indonesia belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Silahkan pilih satu provinsi. Kami pilih Jawa Timur. Pertanyaan untuk Jawa Timur adalah... Terdapat sebuah insiden bersejarah di mana bendera Belanda merah putih biru dirobek. Probekan bendera terjadi di... Hotel, sekolah, gedung pemerintahan Belanda atau kantor pos. Hotel. Sulit juga nih pertanyaan Jawa Timur. Hotel. Oh kalian udah tau? Tau. Lebih lengkapnya Hotel Yamato. Hotel Yamato ya? Cuma kita cek apakah Hotel Yamato? Hotel Yamato. Bahaya nih Udayana nih. Ini Udayana bahayalah. Women? Kita pilih Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah... Tegal sebenarnya adalah nama kabupaten dan bukan kota. Benar atau salah? Kabupaten Tegal atau kota Tegal? Dan karena ini pertanyaan benar-benar salah, kalau kalian salah, mereka otomatis sebut poin. Benar. Benar. Oke kita pilih. Benar Kak. Jadi Tegal itu kabupaten? Iya. Yes, benar. Oke, yakin? Yakin. Ada orang Jawa Tengah diantara kalian? Enggak ada. Tidak ada. Oke. Coba kita lock. Benar. Oh, di mereka. Tak apa. Berarti, otomatis satu poin untuk kalian. Arrrr. Udayana, silahkan. Kita pilih Yogyakarta. Pertanyaannya adalah... Ada mitos bahwa gak boleh pakai baju warna hijau ke Parang Tritis. Hal ini karena adanya legenda, Roro Jonggrang, Nyiroro Kidul, Nyai Tembong, atau Gunung Kidul. Legenda dari Balenda siapa? Dari. Dari itu siapa? Dari. Dari. Gw. 20 detik. Kalau Gunung Kidul, kalian gak kayak gitu ya. Gw. Nyiroro Kidul. Oke. Kalian yakin itu bukan karakter dalam legendanya. Legendanya namanya lain itu karakter utama gitu dalam legendanya. Bener, pantai. Gw. Bukan dikumpulkan. Gw. Gw. Kan pantai, bukan dikumpulkan. Gw. Yakin? Yakin, Kak? Kita cek. B. Nyiroro Kidul. Jidoro. Hampir kegocek, bun. Tadi Tania gue lihat loh. Tania hampir. UMM silahkan satu provinsi. Kita pilih Jakarta, Kak. Pertanyaan untuk Jakarta adalah. Ondel-ondel adalah budaya masyarakat Betawi yang biasanya tampil berpasangan. Pada awalnya, ondel-ondel berfungsi untuk A. Penolak bala atau mengusir roh halus B. Simbol pernikahan harmonis C. Upacara kelahiran sesuai dengan jenis kelamin Atau D. Simbol kesuburan masyarakat Jakarta Kita langsung jawab, A kak, penolak bala atau mengusir roh halus Oke, ondel-ondel untuk mengusir roh halus, kita cek Nonton ondel-ondel nyok Ondel-ondel dikenal oleh masyarakat luas ketika almarhum Bang Benyamin Merilis lagu yang berjudul Ondel-ondel Kamu tau gak sih, awalnya ondel-ondel itu berfungsi sebagai penolak bala Atau gangguan roh halus yang gentayangan loh Tapi kalau sekarang, ondel-ondel biasanya digunakan sebagai sarana hiburan aja Misalnya, untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat Atau menyambut tamu terhormat Silahkan Udayana, satu provinsi Jawa Barat Jawa Barat Wagup Jabar Yang sempet viral karena pernyataan beliau mengenai poligami Adalah A. UU Ruzhanul Ulum B. Deddy Mizwar C. Ahmad Riza Patria Atau D. Emil Dardak Ahmad Riza Patria Apakah Ahmad Riza Patria? UMM, silahkan UMM, silahkan H.I.V Mengurangi H.I.V Lebih baik poligami dan menikah muda Tapi Kak Jo setuju itu Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Silahkan pilih satu provinsi Kita pilih Bali, Kak Bali Makanan khas Bali memiliki cita rasa yang kuat dan tajam Hal itu karena penggunaan bumbu dasar khas Bali dikenal dengan nama Kalian baca dong pilihannya, gue takutnya salah Murah, omed omedan, bahasa genap, menggibung Oke Oke Kalian tau atau? Kenapa yang tau ini? Sering masak? Enggak sih Enggak sering, tapi tau? Tau Tau lah ya 10 detik Genap kan? Iya Oh 5 4 3 D D Megibung Coba kita cek salah atau benar? Bahasa genap, sumpah Kita lempar ke Udah ya, nah Orang Bali loh Rasanya jawab kan? Bahasa genap Bahasa genap Bahasa genap Oke, coba kita cek apakah itu bahasa genap? Gak jadi raw Bumbu bahasa genap adalah bumbu dasar yang banyak digunakan dalam pengolahan makanan khas Bali Bumbu ini sebenarnya terdiri dari 15 jenis bumbu dan rempah-rempah Akan tetapi, bahasa genap memiliki 4 unsur utama yaitu Kencur, jahe, lengkuas, serta kunyit Dalam proses pembuatan bahasa genap, masyarakat Bali tidak menggunakan perhitungan timbangan loh Nah, makanan yang biasanya menggunakan bumbu ini adalah bebek betutu dan sate lilit Bumbu bahasa genap tidak hanya berfungsi sebagai penambah rasa saja Tetapi sekaligus menghilangkan bau tak sedap Kayaknya lesu nih kedua timnya Empat laut tegang kali ya Dre, bantu Dre Pertama kita ada senam TWK guys Yuk kita senam TWK dulu musik Ceng 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 Wuuu Oke Kita lanjut Canyu Oke lanjut ya Udayana satu provinsi Banten Banten A. Gandum Kulit dalam buah kelapa C. Serat pohon Atau D. Padi Pernah dipake Pajokowi kalau gak salah dia pake tahun ini nih Oke Serat pohon aja ya serat Serat pohon Kita liat apakah jawabannya serat pohon Semangat UMM Semangat 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 Silahkan UMM satu provinsi Oke Kalimantan Timur kak Pertanyaannya adalah Selain suku Dayak Yang merupakan suku asli Kalimantan Timur Adalah Suku Kutai Suku Banjar Suku Bugis Atau Suku Batak A. Suku Kutai kak Kita cek A. Suku Kutai Poin kedua tuh kerasa enak ya Poin kedua tuh bisa kaya Yes Akhirnya gue lewatin satu gitu Akhirnya gue lewatin satu Setelah 8 pertanyaan Di babak pertama TWK Skornya adalah 5 untuk Udayana Dan 2 untuk UMM Jangan berkecil hati dulu Jangan patah semangat Dan jangan lo seneng juga guys Oke Oke Langsung aja kita masuk babak kedua Waktu Indonesia Tau Sistem pada babak ini adalah Rebutan Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu Tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan Masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu Apabila terdapat pulau atau klaster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan Tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan Pilih satu provinsi UMM Udah Kita pilih Kalimantan Selatan Kak Kalian pilih Maluku Kalimantan Selatan Maluku Pertanyaan pertama di babak wita adalah Lengkapi lirik lagu nasional berikut ini Padamu negeri Kami mengabdi Silahkan Kalo mau dinyanyiin juga boleh Nyanyi nih Ayo betul Ayo betul Dua tiga Padamu negeri Kami mengabdi Padamu negeri Bagimu negeri Jiwa raga kami Oke tepuk tangan dulu ya Oke Banyak perubahan di tengah-tengah Tapi yang log coba Ji lognya gimana Bagimu negeri Jiwa raga kami Bagimu negeri Jiwa raga kami Liriknya oke Nadanya tadi agak senggol-senggol Lari-lari ya Betul Tapi liriknya Kita catat ya Oke siap Kita cek Apakah mereka benar Kalian tadi hampir Kegocek loh Hampir gocek Tim kreatif silahkan Gimana awalnya Awalnya itu Padamu negeri kami berjanji Padamu negeri kami berbakti Ini yang disoal tadi Padamu negeri kami mengabdi Yang terakhir Bagimu negeri jiwa raga kami Hampir ke gocek Tapi mereka gak gocek Mantap UMM Oke Silahkan pilih satu provinsi lagi masing-masing Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimana? Ya Kalimantan Tengah Tengah Kak Gua suka nih Karena kalo Kalian bener langsung dapet 2 Kalo kalian bener Mereka langsung dapet 2 Merah di Kalimantan loh Siap Pertanyaan kedua Di babak wita Adalah Pesawat N250 Siapa duluan? UMM duluan ya Pesawat N250 PN nya adalah? Nusantara Yakin bukan nasional 250 Nusantara lah Negara 250 Engga Nusantara Nih kalian kalo salah Lu mendingan keluar dari ekskul aviasi lu itu Aduh Kita cek Apakah ini Nusantara 250? Aduh 6 Fakta N250 Gatot Kaca Pertama Huruf N pada N250 mengandung arti Nusantara Sedangkan angka 250 menunjukkan kapasitas penumpang Yaitu 2 mesin dan 50 penumpang Sementara itu Gatot Kaca adalah nama yang diberikan Presiden Soeharto Kedua Sosok penting dibalik pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca adalah BJ Habibi Ketiga Teknologi fly by wire yang digunakan pada N250 merupakan yang pertama untuk pesawat berukuran tersebut Keempat 3 tahun setelah terbang perdana tepatnya tahun 1998 proyek N250 dihentikan Kelima Pesawat N250 Gatot Kaca menjadi koleksi yang ke-60 Museum Pusat TNI AU Dirgantara, Mandala, Yogyakarta Terakhir Selama proses perpindahan pesawat N250 Gatot Kaca dari Bandung ke Yogyakarta Pesawat melewati jalur darat sejauh 567 km Sekarang pertanyaan bersifat majemuk Pilih provinsi dulu Kita ambil apa? Lampung Kita ambil Lampung Kak Lampung kalian ambil? Kalimantan Utara Oke Pertanyaannya adalah Film produksi Indonesia yang paling banyak ditonton Genre nya adalah? Romantis Genre nya romantis Film ini yang paling banyak ditonton ya? Yang paling laku berarti Yang paling banyak ditonton itu yang paling laku Horror Paling banyak penontonnya di bioskop Horror Oh berubah Yakin sekarang abis ini bukan sejarah Horror Horror Oke coba kita cek apakah horror 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 Berarti kalian dapet Lampung Sekarang untuk Kalimantan Utara ya Ketanyaannya adalah Apa judul film terlaris Indonesia itu? Horror terlaris Namanya adalah Guys kelamaan KKN KKN di Desa Penari Yakin Berapa juta penonton? Seratus juta Seratus juta penonton untuk KKN di Desa Penari Lo gila lo Sepertiga Indonesia Termasuk Manula dan Bayi Nonton orang KKN Kita cek apakah KKN di Desa Penari Oke Oke berarti kalian berhasil ngambil Kalimantan Utara ya Ania seneng banget Nah Pertanyaan Majemuk Yang kedua udah siap? Pilih provinsi dulu Sumatera Selatan Sumatera Selatan Kalian gak mau gambling nih Jakarta lah tuh Jakarta tinggal Jakarta Ya karena kalo kalian dapet Jakarta Kalian dapet Pulau Jawa Jakarta ya kak Tapi kalian harus korbankan sesuatu Kalian punya dua provinsi di luar Jakarta Kalian ada Lampung dan Bali Jakarta Kita ambil Jakarta Abis itu Yang dikorbankan Yang dikorbankan Lampung UMM? Kita ambil Sumatera Selatan Oke Jadi ini yang terjadi ya Kalo kalian bener Soal pertama Kalian dapet Sumsel Kalo kalian bener di soal kedua Kalian dapet Jakarta Dan Lampung Tapi kalo mereka bener Kalian pertama dapet Jakarta Abis itu kalian dapet Sumatera Selatan Paham? Paham ya? Pertanyaannya Adalah Game adalah bahasa Inggris Ada sebuah kata Indonesia yang merupakan kata serapan dari game yaitu G-E-M G-I-M 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 Bukan permainan Bukan Bukan GAM aku main game ya oke pendirian oke oke pendirian tetap Coba kita cek apakah game gm Oke Sumatera Selatan dapat sekarang untuk Jakarta dan Lampung pertanyaannya adalah dari daftar game berikut ini manakah yang merupakan buatan Indonesia Mobile Legends Bang Bang Free Fire Dread out gak pernah main udah sih liat filmnya sih di YouTube kita cek apakah jawabannya Dread out oke 86 ya inilah pertanyaan terakhir di babak kedua itu tentang misinformasi ya silahkan pilih satu provinsi dulu UFM dulu ngomong-ngom kalian pilih Kalimantan Utara Oke apa yang mau dikorbankan Sumatera Selatan Sumatera Selatan kalau kalian bener plus tiga loh ya Udayana Papua berarti nanti kalian bakal dapet Papua dan apa yang mereka korbankan ya Sumatera Selatan pertanyaannya adalah fakta Ika yang salah penyataannya adalah lima empat tiga bener dua satu pernyataan tiga pernyataan ketiga Desain istana kepresidenan di Kaltim Didesain oleh seniman yang membuat patung GWK Bali Yakin? Itu yang salah? Yakin Siapa yang desain? Satu yang satu sama dua pokoknya benar Tapi yang ketiga gak pernah dengar soalnya Oke Kita cek Apakah mereka benar? Kalian salah Kalian salah? Kalian gak boleh jawab? Misinformasinya adalah IKN itu hanya ada di Kaltim Dia gak ada di Kaltim Tapi kalau di waktu itu Pernah baca dia terbagi dua Ada dua kecamatan Ya, di awal-awal Di Kalimantan Timur sama Selatan Coba kita cek Dengan tim kreatif Oke, untuk menjawab yang tadi Jadi pemerintah itu telah menetapkan Dan bahwa IKN itu berlokasi di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur Dan untuk yang nomor tiga itu benar Nama desainernya adalah? Inyoman Nuwarta Yang mendesain patung Garuda Wisnu Kencana Dia juga yang mendesain istana kepresidenan di Kalimantan Timur Di akhir babak kedua Skornya adalah 8 untuk UMM Dan 6 poin untuk Udayana Waktu Indonesia tangkas Pada pertandingan ini Peserta harus menebak nama tokoh-tokoh Indonesia Yang muncul di layar dalam 5 detik Jika salah menebak Akan dieliminasi Alur menebak adalah secara zigzag Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak Adalah pemenangnya Dan mendapatkan 3 poin Jadi karena UMM lagi leading Kalista akan mulai duluan Akan di tokoh Kalista lihat Tebak dia siapa Abis itu langsung ke Ananta Abis itu langsung ke Ervin Abis itu langsung ke Tania Ke Fidah Abis itu ke Oming Abis itu di Oming Balik lagi Kalista Oke Kalista udah siap? Siap Let's go Siapakah ini? Bayus kak Bayus kak Dapet Dapet Yukikatu Yukikatu Melani Ervin boleh Boleh keluar ya Tim kreatif Ini siapa? Mahalini Berarti sekarang Tania ya Siap Tania Ayo kita mulai Aderai Aderai Sayang sekali Fidah Salah satu member dari K-pop group Dita Karang Dita Karang Dita Karang Terima kasih Fidah ya Oke Kalista siap Sendirian Stay strong Oke Oming siap? Siap Let's go Nusa Itulah karakter dari Nusa Terima kasih Oming Oke Sekarang Kalista ya Kalista siap? Iya Oke Let's go Sri Mulyani Eh bukan Ibu Retno Marsuri Retno Dapet Prayuga Lanjut Kalista Iya jadi Mantara Kalian tau dia siapa? Kepalangan Revolusi bukan sih? Igusti Ngurah Rai Di uang 50 ribu pada masanya Benar Kalista sayang sekali Berarti pemenang babak ini adalah Udayana Oke Oke boleh balik Ke semua Ke beja Haa Eh upe Eh upe Udayana Udayana jangan seneng dulu Sekarang Kalian ada 3 kesempatan Untuk milih provinsi depan kalian Oke Tetapi bener-bener Hanya 3 kesempatan Kalian gak boleh pilih provinsi Yang udah diwarnain Dan kalian gak boleh pilih Provinsi fiktif Seperti Sumatera Timur Pilihan pertama kalian Adalah Gak boleh salah ya Gue gak bakal kasih Kesempatan kedua Yang pertama adalah NTB NTB Masih bisa Yang kedua adalah NTT NTT masih bisa Yang ketiga adalah Maluku Utara Maluku Utara juga masih bisa Selamat 3 poin untuk Udayana Oke Sekarang kita akan main Lihat dan tebak challenge Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki Baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah Untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 3 poin Ini masih sangat dekat ya Poin dia masih siapapun bisa menang Oke Silahkan masuk Tepuk tangan dulu dong Untuk mereka berdua Oke Temen-temen kita manjut ke depan lu yuk Manjut ke depan Manjut ke depan lu yuk Manjut ke depan Liatin aja boleh Puterin Liatin aja Liatin aja nih Liatin Ferdi Liatin Mason Harusnya model yang cowok gak senyum sih Kak Jo Oke model cowok boleh gak senyum gak? Langsung Langsung galak loh mukanya loh Oke Balik ke tempat masing-masing Ferdi Mesye boleh ke samping kiri kanan gua Pertanyaannya adalah Ini baju daerah mana? Daerah Nama daerahnya kan Kak? Nama daerahnya Iya Berarti lampu gak mungkin Diskusinya intens, udah Yana liat Ini game terserius di TWK Sumatera Utara Sumatera Utara gak mutin Kalista Siap? Belum, oke Tone down 10 9 8 7 5 4 3 2 1 Selesai Tolong tunjukin papan kalian ke kamera Udah Yana Kalau kalian bener Kalian dapet 3 provinsi kan Kalian mau provinsi apa aja Disebut sekarang, jangan salah Aceh Sumatera Barat Sama Jambi Dan Jambi Kalau kalian menang, kalian juga dapet 3 provinsi Kalian mau apa Kalimantan Sulawesi Utara Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara masih kosong Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan masih kosong Kalimantan Utara Gak bisa Dan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Dan Pemenang dari pertandingan antara Udayana Dan UMM Adalah Udayana Udayana Selamat Ini adalah pakaian adat Palembang Sumatera Selatan Selamat kalian Ke babak berikutnya Wow UMM UMM Tepuk tangan untuk UMM dong UMM terima kasih banyak Udah ikutan di TWK Keren loh Jujur Kalian keren Videonya udah yang paling keren Dan kalian juga Serta yang keren Thank you banget Udah ikut TWK ya Thank you Oke Sampai ketemu Di episode berikut TWK Pertandingan berikutnya Ubaya Lawan Trisakti Kamu harus tau Kamu harus tau Itu gubernurmu Gubernurmu Bukanya kayak gitu dong Wah ini resolusinya salah Pecahkan saja gelasnya biar ramai Puisinya ada di sebuah film Indonesia Yaitu Aku 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 Terima kasih kepada hotel partner TWK season 2 Pop Hotel Teb Terima kasih Jangan lupa subscribe!